Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menambah gambar dan palet warna Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di bagian tools Tapi saya akan membuat khusus disini ya Jadi cara untuk menambah gambar Kita klik ini, kemudian klik kamera Kemudian kita tinggal klik gambarnya Jadi gambarnya sudah masuk lalu di checklist Kemudian ada notif ini kita klik batal Jadi ini sudah masuk gambarnya ya Misal mau diperbesar ya kita pakai ini Nah ini tinggal di klik aja salah satunya ini di geret Kemudian di checklist Jadi kadang ada sebagian orang itu Yang mau menggambar tapi kita bikin ini Kayak sketsanya itu dari ini apa namanya Tracing ya Tracing Tracing dari foto Nah ini kita tracing dulu contohnya itu kayak gini ya Kegunaannya memasukkan gambar itu kayak gini Ini saya kasih contoh bunga aja biar cepat ya Nah kayak gini Nah kayak gini Eh salah Lupa kan Saya juga bisa lupa ya teman-teman Jadi ini kita harus masuk ke layar baru Ini kan kosong nih kita Geret yang Garis 3 ini kita geret ke atas Nah biasanya tuh penggunaannya tuh kayak gini Eh Buat apa ya Bikin sketsa kayak gini Nah saya ambil contoh bunga supaya cepat Nah jadi kegunaannya memasukkan gambar itu seperti itu Dan bisa juga untuk menambah palet warna Ini kita tutup dulu ya Nah penitis matanya kan sudah aktif nih Jadi kita langsung klik yang lama kayak gini Kemudian kita ditambah layar baru aja Nah Ini kita bikin palet warna Tap Kemudian kita tap lagi Cari warna yang lebih gelap Tap Lebih gelap Nah Jadi kayak gini ya Kemudian untuk Memasukkannya Klik Dulu warnanya Kayak gini Nah disini Kita drag dulu disini Kemudian kita klik disini Kita drag Kesini Atau Biasanya sudah tersimpan di bawah sini ya Teman-teman Bisa klik kayak gini Kemudian tinggal Masukkan Klik lagi Masukkan kesini Jadi akan tersimpan Kalau yang disini ini akan berubah Akan berubah-ubah warna ya Jadi ini kayak Riwayat Warnanya gitu Nah seperti itu Cara Menambah gambar Dan palet warna Sampai jumpa di video selanjutnya ack